Video tersebut menunjukkan sebuah dehat suterius merah terjebak di jalan setapak di tengah sawah. Halo Otolovers, selamat datang di Otosia, tempat terbaik untuk berita dan cerita otomotif terkini. Kali ini, kita akan membahas kejadian unik terkait penggunaan peta digital yang berujung pada insiden tak terduga. Simak terus ya! Di era modern ini, penggunaan peta digital seperti Google Maps telah menjadi andalan banyak pengendara. Aplikasi ini membantu kita menemukan rute tercepat dan teraman menuju tujuan. Namun, penting untuk memperhatikan pengaturan jenis kendaraan dalam aplikasi ini. Kelalaian sedikit saja bisa berakibat fatal, seperti yang dialami oleh pengemudi dehat suterius baru-baru ini. Kejadian unik ini terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Devanger Kaya 69 pada Rabu, 31 Juli 2024. Video tersebut menunjukkan sebuah dehat suterius merah terjebak di jalan setapak di tengah sawah. Jalan sempit ini jelas tidak memadai untuk dilewati SUV, dan ban mobil bahkan terlihat menggantung di tepi jalan. Diduga, pengemudi menggunakan Google Maps dengan pengaturan yang salah, yakni setelan untuk sepeda motor. Akibatnya, mobil diarahkan ke jalan setapak yang hanya cocok untuk pejalan kaki atau pengendara motor. Hal ini tentu menimbulkan masalah, mengingat ukuran mobil yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan roda 2. Video ini langsung viral dan mengundang berbagai komentar dari netizen. Ada yang mengkritik, ada pula yang berbagi pengalaman serupa. Yuk, kita baca beberapa komentar menarik ini. Satu pelita, walaupun itu pakai maps, tapi sopirnya terlalu pinter, sudah tahu nggak muat tetap jalan saja. Layangan underscore Dewata, buka Google Map tapi pakai setelan motor. Adi Wirawan 18, pernah hampir senasib, daerah Banten. Awalnya jalan lebar 2 jalur, terus jadi 1 jalur, terus jalan tanah masuk kampung, lewat hajatan, terus tambah kecil udah nggak bisa putar balik. Papa underscore Coki, di Bali saya sudah 2 kali dibuat salah arah oleh Google Map. Jalan 1 arah jadi saya melawan arus, dan itu 2 kali terjadi di Bali. Kopi Pait 95, saat pakai map jangan lupa kasih tahu mbak Google kalau kita pakai roda 4 atau roda 2, minggu lalu aku di Bali juga nyasar bahwa mobil masuk gang sempit gara-gara ikut mbak Google. Komentar-komentar ini menunjukkan banyak orang yang mengalami masalah serupa karena kesalahan pengaturan di aplikasi navigasi digital. Maka dari itu, sangat penting untuk selalu memastikan pengaturan kendaraan di Google Maps sudah benar. Beberapa tips aman menggunakan Google Maps? Pastikan pengaturan Google Maps sesuai dengan kendaraan Anda. Jika mengendarai mobil, pilih mode mobil, bukan sepeda motor. Meski mengikuti navigasi digital, selalu perhatikan kondisi jalan dan lingkungan sekitar. Jangan hanya bergantung pada aplikasi, pastikan jalan yang akan dilalui cocok untuk kendaraan Anda. Jika rute tampak tidak sesuai, cari alternatif lain. Google Maps memiliki model untuk pejalan kaki, sepeda, sepeda motor, dan mobil. Pastikan memilih mode yang sesuai. Kejadian terjebaknya Daihatsu Terios ini menjadi pengingat pentingnya ketelitian saat menggunakan aplikasi navigasi. Teknologi memang memudahkan, tapi kewaspadaan kita sebagai pengemudi tetap menjadi kunci keselamatan. Jangan lupa, sebelum berangkat, cek kembali rute dan pengaturan aplikasi Anda. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dengan menggunakan teknologi dengan bijak dan tetap waspada, kita bisa menghindari situasi berbahaya dan mencapai tujuan dengan selamat. Terus ikuti otosia untuk cerita otomotif menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!